Tim Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat atau Tim PPH telah merampungkan tugasnya. Dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, tim yang dibentuk berdasarkan Kepres No. 17 Tahun 2022 ini menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memulihkan hak-hak korban dan mencegah agar tidak lagi terjadi pelanggaran ham berat di masa depan. 12 peristiwa pelanggaran ham berat itu adalah Peristiwa 1965-1966 Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 Peristiwa Talang Sari Lampung 1989 Peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis di Aceh 1989 Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Peristiwa Terisakti dan Semangi I dan II 1998-1999 Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999 Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002 Peristiwa Wamena di Papua 2003 Peristiwa Jamu Kepok di Aceh 2003 Pemulihan hak-hak para korban dimulai hari ini Mengambil tempat di lokasi Rumah Gedong Kabupaten Pidi Provinsi Aceh Langkah pemulihan hak juga dilakukan Terhadap korban dan keluarga korban di luar negeri Pemulihan korban adalah hak konstitusional Yakni hak sebagai korban dan hak sebagai warga negara Langkah pemerintah ini adalah upaya dari sisi korban Bukan dari sisi pelaku Karena proses hukum terhadap pelaku Akan tetap berjalan